Intro Begitu banyak reaktor nuklir dibangun di seluruh dunia sejak The Manhattan Project di tahun 1982 di Amerika Serikat yang telah melahirkan bom atom untuk menyelesaikan Perang Dunia Kedua Hingga kini, sejumlah aktivitas dari reaktor tersebut menghasilkan puluhan ribu ton limbah nuklir dengan kekuatan tenaga tinggi dan sampai sekarang belum ada solusinya selain disimpan saja Bersama dengan saya, Akita Arun Verslita di channel Mongabai Indonesia dengan segmen Bagaimana Jika? Jadi limbah nuklir adalah bahan sisa aktivitas reaktor nuklir yang juga dihasilkan dari limbah rumah sakit, pertambangan uranium, pemrosesan radium dan juga berbagai proyek penelitian sipil dan militer Menurut World Nuclear Association, ada 97 ribu ton limbah nuklir yang dihasilkan di seluruh dunia dalam waktu satu tahun Jadi bisa terbayangkan bagaimana bahayanya limbah nuklir ini untuk bumi kita Sejak dulu, banyak yang berpikir, kenapa tidak dibuang saja limbah nuklir ini ke matahari Yang dengan panasnya, matahari bisa dengan mudah menelan puluhan ribu limbah nuklir Tetapi setidaknya ada dua alasan yang menghalangi ide ini bisa terwujud Yang pertama, hingga kini tidak ada satupun badan antariksa ataupun perusahaan swasta yang tidak pernah gagal meluncurkan roketnya keluar angkasa Semua pasti pernah mengalami kegagalan, kebocoran, atau bahkan kecelakaan yang menyebabkan roketnya meledak Jika kita bayangkan sebuah roket yang memuat ribuan ton radioaktif meledak di pet peluncuran atau bahkan ketika belum sampai ke orbitnya Pasti akan sangat berbahaya dan kerusakannya begitu fatal Yang kedua adalah biayanya, yang tentunya sangat tidak murah alias mahal Dan kita bayangkan saja jika saat ini biaya pengiriman kargo ke orbit rendah bumi atau yang disebut dengan low earth orbit berkisar antara 10.000 dolar Amerika Serikat Sampai 20.000 dolar Amerika Serikat per kilogramnya Tentunya sangat mahal kan Jadi gimana ya? Mungkin kita memang perlu belajar mendaur ulang limbah nuklir Dan juga membuatnya sedikit kurang beresiko Selain itu, kita perlu mempertimbangkan konsekuensi secara jangka panjang Dan bagaimana cara kita mengelola dan menghasilkan energi Tidak hanya dengan nuklir, tapi juga energi-energi lain yang bisa berpotensi untuk mengeluarkan polusi Salah satunya adalah batu bara Terima kasih telah menonton!